Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jory View Di video kali ini, gue pengen ngebahas salah satu mantan flagship dari Samsung di tahun 2020 lalu Dan sekarang di tangan gue udah ada Samsung Galaxy S20 Ultra Ya, HP ini tuh emang sengaja gue rekomendasiin buat kalian beli di tahun 2021 Karena menurut gue, HP ini tuh masih layak banget buat kalian lirik di tahun ini So, kira-kira sebagus apa sih Samsung Galaxy S20 Ultra ini di tahun 2021? So, buat kalian yang penasaran nama jawabannya, seperti biasa langsung aja check this out Oke, seperti biasa di sektor pertama, kita bakal bahas dulu mengenai desain dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini Ya, kalau kita ngeliat dari sektor desainnya Menurut gue, secara desainnya Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh keliatan premium dan juga gagah Dimana HP ini tuh punya bodi warna abu-abu dan juga punya bump kamera yang keliatan gede Dan ini tuh menurut gue kombinasinya sukses bikin HP ini tuh jadi keliatan keren banget Namun, emang disini kalau kita lihat dari bump kameranya, Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh keliatan gede banget Sehingga kalau HP ini ditaruh di permukaan yang datar, HP ini tuh bakal gampang goyang Lalu, karena di tahun 2021 ini kita udah ngeliat Samsung Galaxy S21 Ultra Kita bakal ngeliat warna dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh keliatan agak sedikit membosankan Sehingga pada akhirnya gue pakein HP ini dengan skin dari Phone Me Indonesia yang menurut gue tuh keren banget Disini skinnya ini tuh bahannya sama persis kayak bahan-bahan skin yang udah terkenal di Indonesia Tapi harganya ini tuh dijual dengan harga yang murah, start from Rp 55.000 aja Untuk link pembeliannya, kalian bisa langsung aja bisa cek di kolom deskripsi So buat kalian yang penasaran, langsung aja bisa mampir ke link yang ada di kolom deskripsi Lalu lanjut mengenai build quality dari Samsung Galaxy S20 Ultra Disini untuk build quality-nya, HP ini tuh sukses ngasilin feel yang super solid Dan untuk dipegang dengan satu tangan pun, menurut gue HP ini tuh masih cukup enak Disini meskipun HP ini tuh punya bobot yang cukup berat, yaitu di 222 gram Tapi menurut gue untuk penggunaan satu tangan, HP ini tuh punya distribusi berat yang cukup bagus HP ini juga enak dipake dengan satu tangan berkat ukuran layarnya yang udah menggunakan rasio 20 banding 9 Sehingga menurut gue ukuran layarnya ini tuh cenderung memanjang dan masih enak kalo dipegang dengan satu tangan Bahkan menurut gue untuk penggunaan sehari-hari, gue ngerasa kalo megang Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh lebih enak daripada iPhone 12 Pro Max Yang dimana sih iPhone 12 Pro Max ini tuh masih pake rasio 19.5 banding 9 Sehingga tentu aja untuk pegang Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh lebih berasa enak Dan kalo kita ngomongin soal layarnya, disini kita bisa liat kalo desain dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh punya layar yang cenderung flat Tapi kalo kita ngeliat di ujung kiri kanannya tuh, kita bakal ngeliat layar HP ini tuh sedikit melengkung Untuk size layarnya sendiri, HP ini tuh pake ukuran layar sebesar 6.9 inci Dan untuk panelnya, HP ini tuh pake panel Dynamic AMOLED Dan untuk resolusinya, HP ini tuh punya resolusi mentok sampai Quad HD Plus Namun perlu dicatat untuk resolusi Quad HD Plus Disini tuh Samsung Galaxy S20 Ultra gak bisa ngejalanin refresh rate 120Hz Dan untuk refresh rate-nya, kalo di resolusi 2K, HP ini tuh cuma bisa mentok sampai 60Hz aja Sehingga kalo kita pengen ganti refresh rate-nya ke 120Hz Kita tuh wajib banget buat nurunin resolusi dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh ke resolusi Full HD Plus Lalu gimana mengenai kualitas layar dari HP ini? Disini menurut gue, baik resolusi Full HD Plus maupun Quad HD Plus Gue tuh jujur aja kurang gitu notice perbedaan antara keduanya Tapi yang jelas untuk kualitas layarnya, si Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh adalah salah satu yang terbaik yang pernah gue pake Disini warna yang ditampilin vivid dan juga sangat tajam Dan menurut gue untuk kualitas visual layarnya, Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh masih layak banget buat dibandingin dengan flagship-flagship di tahun 2021 Lalu selain memiliki sektor visual layar yang bagus Sektor audio dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh juga keren banget Dimana Samsung Galaxy S20 Ultra tuh punya setup dual stereo speaker Dan speakernya ini tuh udah disupport dengan fitur Dolby Atmos Sehingga tuh experience-nya, HP ini tuh punya experience audio yang keren banget Dan gue yakin banget kalian pasti bakal nikmatin setiap konten multimedia yang dihasilin dari Samsung Galaxy S20 Ultra Nah, namun ada tapinya Disini sayangnya Samsung Galaxy S20 Ultra tuh gak memiliki lubang earphone jack 3,5mm Tapi menurut gue ini tuh gak masalah karena di jaman sekarang kita tuh udah lebih sering pake earphone bluetooth Nah, lalu buat kalian penasaran dengan contoh kualitas audio dari Samsung Galaxy S20 Ultra Kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini Terima kasih telah menonton! Berlanjut ke sektor dapur pacunya Disini untuk Samsung Galaxy S20 Ultra di Indonesia tuh menggunakan chipset Exynos 990 Dan chipset ini juga ditemani dengan RAM berukuran 12GB dan juga memori internal berukuran 128GB Disini emang kedengerannya Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh punya memori yang keliatan kecil Namun HP ini tuh untungnya masih bisa ditambahkan dengan memori microSD Untuk Antutu benchmarknya sendiri, HP ini tuh berhasil mendapatkan skor 553.000 Dan untuk performanya, HP ini tuh meskipun pake chipset Exynos Tapi untuk performa sari-harinya, HP ini tuh bener-bener bisa berjalan dengan sangat lancar Disini dengan software One UI 3.1 berbasis Android 11 HP ini tuh sukses ngasih experience-nya jadi salah satu yang terbaik yang pernah gue pake Ya, untuk user experience-nya, Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh gak perlu dipertanyakan lagi Dan menjadikan One UI jadi salah satu UI favorit gue Intinya, HP ini kalo dipake untuk daily driver tuh masih enak banget Bahkan sampe sekarang kok masih pake HP ini lebih sering ketimbang iPhone 12 Pro Max yang nemenin gue sebagai daily driver Lalu, gimana mengenai performa gaming dari Samsung Galaxy S20 Ultra? Meskipun HP ini pake chipset Exynos, HP ini tuh kalo dipake untuk gaming masih bisa banget berjalan dengan sangat lancar Disini, seperti biasa, gue tes dengan 2 game yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact Dan kalo untuk main game PUBG Mobile, HP ini tuh bisa ngasilin grafik Smooth Extreme sampai HDR Ultra Untuk gameplaynya sendiri, HP ini kalo dipake untuk main game PUBG Mobile tuh bisa banget berjalan dengan sangat lancar Dimana HP ini tuh punya touch response yang berasa enak banget Dan selama permainan, HP ini tuh lancar-lancar aja Lalu, kalo dipake untuk main game Genshin Impact, HP ini juga masih cukup lancar Dimana gue udah ngetes HP ini untuk main di grafik mentok rata kanan Dan surprisingly, di 10 menit pertama, HP ini tuh masih lancar banget Namun kalo udah di atas 10 menit, HP ini tuh bakal mulai panas Dan seandainya mulai panas, HP ini tuh bakal mulai terjadi frame drop Jadinya, gue lebih saranin kalian buat mainin HP ini di grafik default aja Supaya HP ini bisa mainin game Genshin Impact dengan cukup lancar Lalu setelah ngebahas mengenai performa chipsetnya Kita bakal ngebahas mengenai sektor baterai dari Samsung Galaxy S20 Ultra Untuk sektor baterainya sendiri, HP ini tuh punya baterai berukuran 5000 mAh Namun sayangnya, meskipun ukuran baterai dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh Kedengerannya lumayan gede Tapi nyatanya untuk waktu SOT-nya, HP ini tuh menurut gue kurang memuaskan Disini tuh waktu SOT-nya, HP ini kalo dipake di resolusi Full HD 120Hz HP ini tuh cuma bisa ngerai SOT di angka 4 sampai mentok 6 jam aja Which is menurut gue cukup boros untuk baterai berukuran 5000 mAh Tapi untungnya aja, untuk sektor chargingnya, HP ini tuh udah kenceng banget Dimana HP ini tuh udah support fitur fast charging sampai 45W Dan untuk nge-charge HP ini dari 0 sampai 100 dengan charger ECMIC 45W HP ini tuh cuma perlu waktu di bawah 1 jam aja Untuk nge-charge HP ini dari 0 sampai penuh Selain itu, HP ini juga udah memiliki fitur wireless charging Meskipun jujur aja, gue jarang banget pake fitur wireless charging Yang ada di Samsung Galaxy S20 Ultra ini Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor kameranya Disini Samsung Galaxy S20 Ultra tuh dibekali dengan setup 4 buah kamera belakang Dimana untuk kamera utamanya, HP ini tuh punya kamera utama 108MP Lalu ada juga kamera ultrawide 12MP Kamera periscope 48MP Dan yang terakhir yaitu kamera 0,3MP untuk depth sensor Untuk hasil-hasil fotonya pun, disini Samsung Galaxy S20 Ultra tuh masih bisa banget buat diandelin Dimana untuk hasil fotonya, HP ini tuh punya warna yang panci Dan untuk detailnya pun, HP ini juga masih punya detail yang bagus banget Dynamic range-nya pun, HP ini juga sangat baik Dan menurut gue untuk fitur zoomingnya, HP ini tuh kepake banget Kalau kita pengen zoom dengan jarak jauh Namun keluhan gue mengenai kamera Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh ada di sektor foto objek Dimana kalau kita pake Samsung Galaxy S20 Ultra untuk foto objek dekat Fokusnya ini tuh bakal cuma berada di tengah objek aja Tapi gue jujur aja maklumin masalah ini Karena HP ini tuh punya sensor yang besar dan juga memiliki aperture yang cukup lebar Lalu lanjut ke foto lowlight Disini Samsung Galaxy S20 Ultra tuh bisa pake fitur night mode di semua lensanya Dan menurut gue untuk hasil-hasil fotonya, fitur night mode dari HP ini tuh ngebantu banget Disini hasil foto yang dihasilin night mode yang ini tuh jadi lebih terang dan juga lebih detail Dan yang gue suka disini exposure yang dihasilin dari HP ini tuh juga masih cukup terjaga Intinya untuk sektor fotografi, Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh masih bisa banget buat diandelin Dan menurut gue tuh masih bisa banget untuk bersaing dengan HP-HP flagship di tahun 2021 Lalu berlanjut ke sektor videografinya Disini gue udah ngetes dengan resolusi 4K 60fps di kamera utamanya Dan HP ini juga memiliki hasil video yang menurut gue tuh stabil dan juga tajem banget Selain itu kamera utamanya juga bisa ngerekam hingga resolusi 8K 24fps Namun menurut gue untuk fitur 8K ini tuh masih sebatas gimmick aja karena hasilnya tuh menurut gue tuh patah-patah Lalu untuk kamera ultrawidenya bisa ngerekam hingga resolusi 4K 30fps Dan untuk perekaman video di kamera ultrawidenya gue juga no complain sama sekali Lalu lanjut ke kamera depannya Disini untuk kamera depannya, Samsung Galaxy S20 Ultra tuh punya kamera depan sebesar 40MP Dan untuk hasil hasil fotonya, kamera depan dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh menurut gue bagus dan juga cukup detail Disini untuk hasil fotonya, HP ini tuh punya dynamic range yang juga bagus Dan gak lupa juga kamera depan dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh udah dilengkapi dengan fitur night mode Disini menurut gue fitur night mode-nya ini tuh ngebantu banget Sehingga menurut gue Samsung Galaxy S20 Ultra tuh masih bisa dihandelin untuk foto selfie di kondisi low light Lalu lanjut ke sektor videografi di kamera depannya Disini Samsung Galaxy S20 Ultra bisa ngerekam hingga resolusi 4K 60fps Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S20 Ultra Kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S20 Ultra Dan ini gue pake resolusi 4K 60fps Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya Langsung aja kami bisa naih sendiri gimana hasilnya Thank you Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari Samsung Galaxy S20 Ultra Dan menurut gue untuk hasil foto maupun videonya HP ini tuh masih bisa banget buat dihandelin di tahun 2021 Lalu lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai sektor harganya Disini Samsung Galaxy S20 Ultra gue dapetin dengan harga 9 juta aja Dan dengan harga tersebut menurut gue HP ini tuh layak banget buat kalian pertimbangin di tahun 2021 HP ini tuh masih memiliki banyak keunggulan seperti layar yang bagus Performa yang cukup ngebut dan juga kamera yang oke banget Dan gak lupa juga HP ini juga udah dilengkapi dengan fitur NFC dan juga IP68 So, menurut gue gak ada alasan lagi buat kalian untuk mempertimbangkan Samsung Galaxy S20 Ultra di budget 9 jutaan Dimana menurut gue HP ini adalah salah satu yang paling worth it di harga 9 jutaan So, demikian kira-kira segitu dulu aja video gue mengenai review dari Samsung Galaxy S20 Ultra Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini Kita jumpa lagi di video selanjutnya Thank you